Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 29 Juli 2024 merupakan peringatan wajib Santa Marta, Maria, dan Lazarus. Bacaan dibawakan oleh Willy Vibianto, Masmur dilantunkan oleh Emerinciana Adistana, dan Renungan ditulis oleh Cesarius Cristianto. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapak yang maha baik, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas rahmat kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih atas berkatmu hari ini. Pada saat ini, kami juga bersyukur karena Engkau telah memberikan kepada kami iman yang selalu Kau jaga dan rawat, supaya semakin mendalam untuk lebih mengenalmu melalui sabdamu. Bersabdalah, Ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sabdamu dengan lebih sungguh, agar kami dapat merenungkan dan melaksanakan kehendakmu melalui tugas dan pelayanan kami hari ini. Demi Kristus, Tuhan, dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Surat Pertama Rasul Yohanes, Bab 4, Ayat 7-16 Anak-anakku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu, bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia, supaya kita hidup olehnya. inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita, dan telah mengutus anaknya sebagai silih bagi dosa-dosa kita. Anak-anakku kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita pun saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi, jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasihnya sempurna di dalam kita. Beginilah kita ketahui bahwa kita berada di dalam Allah, dan dia di dalam kita, yakni, bahwa ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam rohnya. kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapak telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah. Allah tetap berada di dalam dia, dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal, dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan. Engkau telah melupakan Allah yang melahirkan di kau. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Engkau telah melupakan Allah yang melahirkan di kau. Mulihakanlah Tuhan bersama-sama dengan dahaku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan. Aku telah mencari Tuhan lalu ia menjawab aku. Dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Engkau telah melupakan Allah yang melahirkan di kau. Tuhan. Tujukanlah pandanganmu kepadanya. Maka kamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersibu-sibu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Tuhan. Engkau telah melupakan Allah yang melahirkan di kau. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takwa. Lalu meluputkan mereka. Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Engkau telah melupakan Allah yang melahirkan di kau. Takutlah kan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus Sebab orang yang takut akan dia takkan berkekurangan Singa-singa muda merasa kelaparan Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan suatu pun Engkau telah melupakan Allah yang melahirkan dikasih Haleluya, 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 haleluya Akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku Ia tidak berjalan dalam kegelapan Dan ia akan mempunyai terang hidup Haleluya, 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 haleluya Inilah Injil Suci menurut Yohanes Bab 11 ayat 19 sampai dengan 27 Menjelang hari raya pascah Banyak orang Yahudi datang kepada Martha dan Maria Untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya Ketika Martha mendengar bahwa Yesus datang Ia pergi mendapatkannya Tetapi Maria tinggal di rumah Maka kata Martha kepada Yesus Tuhan, sekiranya engkau ada di sini Saudaraku pasti tidak mati Tetapi sekarang pun aku tahu Bahwa Allah akan memberikan kepadamu Segala sesuatu yang engkau minta kepadanya Kata Yesus kepada Martha Saudaramu akan bangkit Kata Martha kepadanya Aku tahu bahwa ia akan bangkit Pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman Jawab Yesus Akulah kebangkitan dan hidup Barang siapa percaya kepadaku Ia akan hidup walaupun sudah mati Dan setiap orang yang hidup Serta percaya kepadaku Ia tidak akan mati selama-lamanya Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Martha Ya Tuhan Aku percaya Bahwa engkau lah Mesias Anak Allah Dia yang akan datang Kedalam dunia Demikianlah Sabda Tuhan Memfokuskan diri sepenuhnya pada Tuhan Renungan dibawakan oleh Maria Monica Bapak Ibu Kaum muda dan anak-anak yang terkasih Dalam Yesus Kristus Salam sehat dan sejahtera Untuk kita semua Bacaan Injil Yohanes Bab 11 ayat 19 sampai dengan 27 Menyoroti iman Martha Akan kebangkitan dan pengakuannya Bahwa Yesus adalah Mesias Anak Allah yang datang ke dunia Banyak orang Yahudi datang kepada Martha dan Maria Untuk menghibur mereka Berhubung dengan kematian saudaranya Dalam konteks Injil hari ini Tuhan membangkitkan Lazarus dari kematian Di hadapan banyak orang yang datang ke tempat itu Untuk berbela sungkawa dengan Maria dan Martha Saudara perempuannya Orang-orang yang melihat perbuatan ajaib Tuhan itu bersuka cita dan bersyukur Kepada Tuhan Atas kasih yang telah ditunjukkannya kepada umatnya Dan itu hanya merupakan pendahuluan Dari apa yang Tuhan akan lakukan untuk mereka Karena Tuhan benar-benar begitu mencintai dunia Sehingga dia memperluas kasih yang sama Dan kasih karunia yang menyelamatkan semua umatnya Santa Martha pernah diingatkan Tuhan Yesus Ketika dia dan saudara perempuannya Menyambut Tuhan Yesus di rumahnya Sekarang setelah kita mendengar tentang apa Yang baru saja kita bicarakan Tentang kasih Allah Dan betapa dia telah mengasihi kita semua Dan tentang Santa Martha yang pernah diingatkan oleh Tuhan Untuk tidak berfokus pada hal-hal yang salah dalam hidup Melainkan memfokuskan diri sepenuhnya kepadanya Maka marilah kita semua merenungkan kehidupan kita sendiri Bagaimana kita telah menjalaninya sejauh ini Sudahkah kita mengasihi Tuhan sebagaimana mestinya Atau malah sibuk dan terlalu sibuk Dengan banyak hal dalam kehidupan Seperti yang pernah dilakukan Santa Martha Sehingga kita telah mengenyampingkan Tuhan Dan bahkan melupakan dia Hari ini kita semua merayakan peringatan wajib Santa Martha Martha yang sama yang merupakan saudara perempuan Lazarus Orang yang dibangkitkan Tuhan Yesus dari kematian Marilah kita semua mengikuti telah dan Santa Martha Dan semua orang kudus Mereka telah menjalani hidup dengan setia Seperti Santa Martha yang tumbuh dalam iman Dan menunjukkan iman serta pengabdiannya kepada Allah Dengan sikap percaya sepenuh hati dalam kasihnya Kasihnya itu juga yang telah menyelamatkan dan membebaskan kita semua Mari kita semua semakin mencintai Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita Mulai sekarang Semoga Tuhan memberkati kita semua Marilah berdoa Allah Bapak yang kekal dan kuasa Putramu telah sudi bertamu di rumah Santa Martha Semoga kami setia melayanimu dalam diri sesama kami Supaya kelak kami pun masuk ke dalam kediaman surgawi Sebab dialah Tuhan pengantara kami Yang bersama di kau dalam persatuan roh kudus Hidup dan berkuasa Kini dan sepanjang masa Dalam nama Bapak dan Putra dan roh kudus Amin Dalam nama Bapak dan putra dan roh kudus